Selebram Candrika Chika ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Candrika Chika menggunakan ganja melalui cairan likuid yang dihisap menggunakan rokok elektrik atau fake. Polisi mengungkapkan, Candrika Chika mengaku pada petugas tentang awal mengenali narkoba dan memakainya. Narkoba sudah dikenalnya satu tahun lalu. Tak sendiri, Candrika Chika diciduk bersama dua teman perempuan dan tiga teman pria lainnya. Mereka menggunakan ganja dengan dihisap secara bergantian melalui fake. Adapun keenam tersangka ini diamankan di salah satu hotel yang berada di kawasan Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan pukul 23 WIB pada Senin 22 April 2024. Satu di antara mereka juga merupakan mantan atlete e-sport, JC. Polisi menjelaskan tidak ada motif tertentu mereka memakai narkoba, hanya untuk kesenangan saja. Kendati demikian, tes urin tak semuanya menunjukkan positif menggunakan narkoba jenis ganja. Sebab ada yang positif narkoba jenis metamfetamina. Keenam tersangka ini dikenakan pasal 127 UU 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana 4 tahun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!